para bapak dan para ibu kita akan lanjutkan bahasan yang sebelumnya tentang macam-macam kaulan yang kemarin sempat tertunda nah disini disampaikan bahwa pada saat ini yang mana di sebuah jaman yang serba terbuka segala sesuatu cepat menyebar oleh karena itu Islam sangat menjunjung tinggi ahlak berbicara etika bermedsos misalnya nah seperti itu sehingga yang di ayat sebelumnya ada kaulan ma'rufa bahwa kita itu harus berbicara yang ma'ruf dan lain sebagainya nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada beberapa kowul dalam Al-Quran nah disini kenapa lidah kita perlu dijaga gitu ya oleh gigi yang begitu rapi rapat kokoh bahkan dikunci dengan kedua bibir gitu ya karena memang secara filosofisnya lidah itu lebih tajam daripada mata pedang yang bisa menembus ulu hati sampai bisa menyakiti seseorang ketika misalkan pedang menyayat tubuh itu kan masih mudah dan diharapkan sembuh tapi ketika lidah sudah keluar gitu ya menusuk ke ulu hati maka itu susah untuk disembuhkan oleh karena itu mungkin penting juga dibahas kalau dalam disini Quran surah ayat 8 ya ada sebuah doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau masih hidup yaitu dan jadikanlah buah tutur kata yang lebih baik bagi orang-orang yang datang kemudian bahkan kalau Sayyidina Ali menyebutkan inna sesungguhnya lisanal mu'min perkataan orang mu'min mi waro iqol bih berasal dari hatinya jadi kita sebagai orang mu'min jangan asbun ya asal bunyi tapi betul-betul perkataan itu harus berasal dari hati inna lisanal mu'min sesungguhnya lisan seorang mu'min itu mi waro iqol bih berasal dari hatinya wa inna kolbal munafiq mi waro iqlisani sedangkan hati orang munafiq berasal dari lisannya li'anal mu'min karena sesungguhnya orang mu'min itu idha aroda ayyata kalama ketika ingin berbicara orang mu'min ingin berbicara bikalamin terhadap suatu perkataan tadabbarohu finapsihi ia renungkan terlebih dahulu fa'inkana khairan jika berdampak baik jika baik abadahu maka ia akan melanjutkan perkataannya wa'inkana syaron dan jika berdampak buruk warohu maka ia akan meninggalkannya wa'inal munafiq dan sesungguhnya orang munafiq yata kalamu dia itu berbicara bima ata'ala lisanihi jadi pembicaraan orang munafiq itu dari lisannya saja laya deri ma'zalahu wa ma'za'alayh ia tidak tahu dampak baik dan dampak buruk jadi jadi bahwa ini ya berkata itu adalah cerminan hati seseorang kalau dalam bahasa Indonesia gini ya mulutmu harimau bahwa mengandung konsekuensi bahwa keselamatan seseorang itu tergantung dari perkataannya nah itu bahkan dalam surah Al-Balad yang dibahas kita kemarin walisana wasyafatain wahadainahun najedain bahwa bahaya lidah gitu ya bahaya lidah bahwa lidah dan dua bibir kami menunjukkan kepadanya dua jalan seperti itu nah kita lanjutkan bahwa sudah tahu bagaimana betapa apa betapa pentingnya kita berbicara yang baik kalau disini sebetulnya kalau dalam Al-Quran itu ada sembilan macam ada sembilan macam tapi entah nanti waktunya sampai keberapa yang jelas dalam Al-Quran itu ada sembilan macam kaulan perkataan yang pertama itu kaulam ma'rufa kaulam ma'rufa itu perkataan yang baik ma'ruf itu kan uraf budaya ma'ruf itu uraf budaya kalau menurut Qurayshihab ma'ruf itu secara bahasa kan artinya perkataan yang baik yang diterima oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat jadi kaulam ma'rufa itu artinya sebuah perkataan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat jadi misalkan seperti saya di Jawa seperti ini misalkan di Sukabumi ini teh sopan misalkan di Jogja seperti itu jadi selain itu juga kaulam ma'rufa berarti pula perkataan yang pantas sesuai dengan latar belakang dan status seseorang menggunakan sindiran tidak kasar tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan serta tidak menyinggung orang lain intinya perkataan yang menimbulkan maslahat yang menimbulkan manfaat misalnya status seorang guru pastinya karena dia seorang guru maka tutur katanya harus santun karena memang sepantasnya seperti itu seorang da'i misalnya seorang mubali berbicara dengan ma'ruf karena memang sepantasnya seperti itu nah kaulam ma'rufa itu disebutkan dalam Al-Quran lima kali dalam Al-Quran kaulam ma'rufa itu sampai lima kali disebutkan yang pertama berkaitan dengan pemeliharaan harta anak yatim jadi di awalnya Allah membicarakan tentang anak yatim terakhirnya wakulu kaulam ma'rufa yang kedua berkaitan dengan perkataan terhadap anak yatim dan orang miskin yang ketiga berkaitan dengan harta yang diinfakan ketika kita menginfakan menyedekahkan hati-hati kaulnya jangan sampai yat ba'uha'aza yang ada nyelekit kemudian berkenaan dengan ketentuan-ketentuan Allah terhadap istri Nabi kemudian berkaitan dengan soal meminang menghitbah seorang perempuan jadi kalau disini contohnya dalam surah Anissa ayat 5 di awalnya Allah membicarakan tentang Alhamdulillah Nasyaratanirajim walatutusufaha amwalakum jangan kalian serahkan harta gitu ya alati ja'alallahu lakum qiyamaw warzukuhum piha waksuhum wakulu lahum kaulam ma'rufa jadi intinya ini pada anak yang yatim gitu ya salah satu contoh saja wakulu lahum kaulam ma'rufa ucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf yang baik tadi kemudian yang kedua adalah kaulan sadida perkataan yang tegas dan benar nah ini ayatnya Quran Surah Anissa ayat 9 keturunannya dari belakang mereka keturunan yang lemah khafu alaihim khawatir terhadap kesejahteraan mereka fal yatakullah hendaklah bertakwa kepada Allah wal yakulu qawlan sadida dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar ini qawlan sadida itu adalah berkata yang benar tegas jujur lurus to the point tidak berbelit belit tidak bertele tele kata qawlan sadida Allah sebutkan dua kali dalam Al-Quran jadi ketika kita berbicara kapan kita harus qawlan sadida kapan kita harus qawlam ma'rufa kalau qawlan sadida disini tegas jujur lurus to the point ini seperti itu nah qawlan sadida itu jadi intinya kalau berdasarkan qawlan surah anasya yang tadi pembicaraan atau ucapan yang perkataan yang benar sadida disini baik dari segi substansi isi materi isi pesan yang kita sampaikan maupun dari sisi redaksi dari sisi redaksi atau tata bahasa jadi sadida disana itu tadi isi materinya to the point tidak berbelit redaksinya juga sama nah itu dalam surah al-ahzab satu lagi ya ayuhalladzina amanut taqullah wahai orang yang beriman bertakwalah pada Allah waqulu qawlan sadida dan ucapkanlah perkataan yang benar jadi dari dua konteks ayat dua tadi qawlan sadida itu merupakan perkataan yang jelas tidak meninggalkan keraguan yang mendengarkan pun yakin dan perkataan yang benar tidak mengada-ngada tidak ada buhtan gitu ya nah seperti itu nah kita disini ada salah satu ahli ya yang berpendapat bahwa menyatakan penyakit jiwa atau baik individu maupun sosial itu timbul karena penggunaan bahasa yang tidak benar makanya kita ketika berbahasa itu harus benar gitu ya kemudian yang ketiga yang ketiga kowlan layina ada dalam Al-Quran itu istilah kowlan layinan perkataan yang lemah lembut gitu yang lemah lembut kowlan layinan yaitu penyampaian pesan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar gitu ya kayak ibu Nurela sama bunda emi kalau disini saya kalau denger bunda imas jadi penyampaian pesan yang lemah lembut suaranya enak didengar kayak bunda nonong bunda imas kalau bicara itu halus tidak nah disini kowlan lain itu intinya ya sekali lagi menyampaikan pesan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar lunak tidak memponis mengingatkan tentang sesuatu yang disepakati misalkan seperti kematian memanggil dengan panggilan yang disukai penuh keramahan bisa menyentuh hati gitu ya kalau dalam tafsir ilmul kasir yang disebut laina itu kata sindiran bukan dengan kata-kata yang lugas terus terang apalagi kasar kan dalam surah toha ya dalam surah toha faqula faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatazakharu dia sadar awyakhsya atau dia merasa takut jadi ayat di atas perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun agar berbicara lemah-lembut tidak kasar saat nanti bertemu dengan fir'aun dengan qawlan layinan maka hati yang diajak berkomunikasi itu akan merasa tersentuh jiwanya akan tergerak untuk menerima pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mencontohkan kepada kita bahwa beliau selalu bertutur kata dengan lemah-lembut kepada siapapun baik kepada keluarganya kepada kaum muslimin pengikut nabi gitu ya kepada orang yang belum beriman pun kepada orang yang masih kufur pun Rasulullah menggunakan qawlan layinan nah mungkin mau satu lagi atau disudahi dulu ya udah jam enam kurang satu lagi aja bun tanggung gak apa-apa gak apa-apa mohon izin ya satu lagi gak apa-apa bahwa masuk saya nih ya yang keempat itu ya siap bunda nunung kumiswar yang keempat adalah qawlan maisuro perkataan yang pantas nah secara bahasa kita tahu maisuro itu berasal dari kata yasaro yasaro itu artinya mudah atau gampang kalau menurut dalam al-munawir ya dalam al-munawir maisuro itu mudah gampang nah ketika kata maisuro digabungkan dengan kata qawlan maka menjadi qawlan maisuro qawlan maisuro itu artinya berkata dengan mudah atau dengan gampang berkata dengan mudah itu maksudnya adalah kata-kata yang dipakai itu mudah dicerna gitu mudah dipahami mudah dimengerti oleh komunikan yang diajak kita bicara nah perkataan ini juga mengandung empati kepada lawan bicara menyenangkan gitu ya memberikan harapan jadi kepada tidak menutup peluang kepada komunikan untuk mendapatkan kebaikan nah untuk qawlan maisuro itu hanya satu kali Allah sebut dalam al-quran itu dalam quran surah al-isro ayat 28 gitu hanya satu-satunya ya ada qawlan maisuro dalam quran surah al-isro ayat 28 disini wa'imma dan jika tu'aril dana engkau berpaling anhum dari mereka ibetiru a rahmati mirrabik ibetiru a rahmati mirrabik dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhan mu tarjuh engkau berharap kepadanya maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut nah itu bunda ya itu udah ada jadi berdasarkan asbab turunnya gitu ya bahwa Allah memberikan pendidikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk menunjukkan sikap yang arif dan bijak dalam menghadapi keluarga dekat menghadapi orang miskin dan menghadapi musafir orang yang berpergian nah jadi seperti itu intinya dalam kaulam ma'rufa itu tadilah perkataan yang mudah dicernak gitu ya mudah dipahami oleh komunikan yang kita ajak dibicara mudah dimengerti gitu disini dicontohkannya bagaimana berbicara yang maisuro yang mudah dipahami itu kepada siapa kepada keluarga dekat kepada orang miskin kepada para musafir nah seperti itu nah mungkin ada sisa empat lagi kita akan lanjutkan pada subuh berikutnya mudah-mudahan kita ya sebagai orang mu'min gitu ya bahwa berbicara itu sesuai dengan kadar keilmuan orang yang kita ajak bicara kapan kita harus kaulam ma'rufa kaulan layina kaulam maisuro dan lain sebagainya mudah-mudahan Allah membimbing lisan kita membimbing hati kita yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang baik sesuatu yang memberikan manfaat bukan sesuatu yang memberikan ma'udarat aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh mau bertanya boleh gimana bun bunda penti ya gimana bunda penti ya gimana bun boleh mau bertanya sedikit ya insyaallah kalau bisa dijawab kalau enggak di PR kan ya barangkali tadi saya tidak mendengarkan atau terlewat gitu ya ini tentang kaulan layina itu dalam Al-Quran berapa kali dikatakannya ya disebutkannya dituliskannya gitu oh untuk kaulan layina ya ya tadi perasaan belum itu kan ya keterangan berapa kali disebutkan dalam Al-Quran itu apakah ada itunya keterangan sama gitu barangkali saya tidak mendengarkan tadi kelewat gitu maaf itu saja bunda terima kasih ya siap bun untuk kaulan layina ya tidak ada keterangan berapanya belum dicari juga ya untuk kaulan layina itu berapa kali dalam Al-Quran yang jeras ini hanya mencontohkan saja satu ya dalam Quran surah toha ayat 44 nah mungkin kita bisa sama-sama mencari di makolahnya tidak ada ya untuk berapa kalau tadi kan kalau makruf ada lima gitu ya disampaikan layina itu belum ada keterangan bun coba nanti kita cari hanya contoh saja ya hanya contoh saja dalam Quran surah toha ayat 44 nah seperti itu bun mohon maaf ya belum secara lengkap ibu pangga assalamualaikum walaikumsalam assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati